Intro Nah, buat teman-teman semua yang nyari Honda HR-V, disini ada unitnya nih Dijual dengan harga Rp 173.000.000 saja Untuk kondisinya exterior B, interior B, dan mesinnya B Warna hitam dan masih sangat mulus sekali ya Saya dilihat, ini tampilan exteriornya Velgnya sudah menggunakan Rp 17.000 juga Cukup besar dan tampilan depannya juga sangat sporty ya Oke, meskipun velg ini belum menggunakan TUTTON Cuman ini masih cukup oke ya Karena ini HR-V varian tipe S Tipe terendah dari Honda HR-V Untuk lampu seinnya juga masih defender Lalu disini ada Toyota Agya Dijual dengan harga Rp 85.000.000 saja Kondisi exteriornya C, interiornya B, dan mesinnya C Oke, bisa dilihat Kondisinya masih cukup oke Untuk Agya ini unitnya tahun 2014 Nota pajak masih sampai Juni tahun 2020 Jadi bulan ini habis ya Nah, seperti ini tampilan dari Toyota Agya Harganya Rp 85.000.000 Waduh, ketemu lagi nih dengan Nissan Serena C24 Harganya semakin turun Sekarang Rp 29.000.000 saja Ayo siapa cepat, siapa dapat Tadinya Rp 35.000.000 dan sekarang turun menjadi Rp 29.000.000 Dengan Rp 20.000.000an kita bisa mendapatkan mobil MPV yang mewah Oke, bisa dilihat detailnya seperti apa Nah, Rp 29.000.000, exterior C, interior C, dan mesinnya E Tahun 2005 Oke, seperti inilah kondisi dari Nissan Serena yang dijual dengan Rp 29.000.000 Coba kita keliling Mesinnya E ya Sepertinya ada sedikit masalah di mesinnya Namun, secara keseluruhan ini untuk exterior masih sangat oke ya Kalau dibetulkan, mungkin ini bisa dijual dengan harga yang lebih mahal lagi Sedangkan sekarang dijual dengan harga Rp 29.000.000 saja Bahkan ini tipe yang paling tinggi ya Tipe Higway Star Rp 29.000.000, Nissan Serena C24 Oke, kita coba lihat apakah interiornya bisa dibuka Nah, ini interiornya Rp 29.000.000.000 saja Nah, untuk jok juga masih sangat mulus sekali Bisa dilihat Setir juga sudah dibungkus oleh kulit Harganya Rp 29.000.000.000 saja Dan di bagian belakang juga seperti ini Masih cukup bagus Dan masih bisa digunakan Oke Sudah ada monitor juga Dan sudah terintegrasi ada kamera mundur Coba kita lihat baris keduanya seperti apa Ini untuk persenelangnya di sebelah sini ya Untuk shifter transmisinya itu Yang menonjol Nah, ini model sliding ya Untuk membukanya Bahkan sudah ditambahkan karpet Yang motif Mi seperti ini Captain Sheet Rp 29.000.000.000 Seharga motor NMAX Nah, sudah ada tirai-nya juga Dan AC sudah double blower Oke Ini sebenarnya untuk body masih sangat oke ya Cuma kita perlu ngecek Seperti apa kondisi mesinnya Karena untuk penilaianya grade-nya E Cuma harganya sangat menarik nih Cuma Rp 20.000.000.000 saja Oke Buat teman-teman semua Bisa datang langsung saja ke belai lelang JBA ya Jangan sampai keduluan orang lain Rp 20.000.000.000 bisa dapat MTV yang cukup premium di jamannya Nah, seperti ini Sayang sekali bannya itu Sempes ya Ban depannya Oke, disini ada Mitsubishi Mirage Tahun 2014 Harganya Rp 73.000.000.000 saja Masih sangat mulus sekali Ini untuk keluarga muda Hatchback yang sangat irit sekali Harganya sangat menarik Rp 70.000.000.000 saja Nah, ini tampilan eksteriornya seperti ini Oke, kita coba lihat Di brosurnya seperti apa Untuk brosurnya tahun 2014 Odometer baru Rp 103.000.000 Eksterior C, interior B, dan mesinnya C Seperti inilah kondisinya Dan nota pajak mati di 2018 Lalu kita coba lihat Bagian interiornya seperti apa Nah, bagian interiornya seperti ini Transmisi otomatis Dan untuk setirnya ini sama seperti Expander lah kurang lebih Cuma ini lebih polos Dan belum ada tambahan apapun Oke, kita coba duduk Nah, bagusnya Mitsubishi Mirage ini Audionya sudah menyambung dengan mobilnya Jadi tidak terkesan aftermarket Bahkan AC-nya sudah digital nih Ini mobil lebih murah daripada LCGC Dan mendapatkan feature yang sangat luar biasa Untuk speedometernya seperti ini Oke, dan ini sudah transmisi otomatis Jadi sangat enak kalau misalkan dipakai di Jakarta Sudah ada power outlet juga Dan ada tempat penyimpanan Dua lapis di atas dan di bawah Seperti ini Oke, untuk kondisinya masih sangat mulus Masih bersih Harganya Rp 73.000.000 di Balai Lelang JBA Teman-teman bisa datang langsung Untuk melihat kondisinya Dan untuk membelinya Disini ada tombol dummy Sebenarnya ini untuk tombol engine start stop button Disini sudah electric power window juga semuanya Bahkan sudah electric mirror Oke, kita coba lihat bagian belakangnya Apakah masih sangat mulus Bagian belakang juga masih sangat bersih ya Seperti ini Dengan headrest yang menyambung Oke Rp 70.000.000an Dapat hatchback yang bukan LCGC Lebih nyaman Nah, ini bagian belakangnya seperti ini Sudah ada Higmon stock lampnya juga Dan sudah ada sensor parkir 2 buah Mitsubishi Mirage Coba kita lihat bagasinya Sudah ada penutup juga di bagian atasnya Cover Dan bagasinya cukup luas Ini bisa menaruh 1 buah copper Atau 2 buah tas travel Oke Nah, mungkin cukup sekian dulu Ulasan mengenai Mitsubishi Mirage Kita lanjut cari unit yang lain Dan disini ada Daihatsu Xenia Harganya Rp 95.000.000an Dengan eksterior D Interiornya F Mesinnya C Interiornya sepertinya kurang bagus ya Harganya Rp 95.000.000an Dengan tahun 2017 Coba apakah kita bisa melihat bagian interiornya Sayang sekali dikunci Namun untuk kondisi eksteriornya Ini masih cukup oke Harganya Rp 95.000.000an Grand New Xenia Lalu disini ada seekor Honda Jazz nih Seekor Honda Jazz ini Dijual dengan harga Rp 45.000.000an Dengan eksterior D Interiornya C Dan mesinnya C Ini warnanya warna silver ya Rp 45.000.000an Dapat Honda Jazz Cocok buat nongkrong nih Daripada beli motor kehujanan Bendingan beli mobil Di Balai Lelang JBA Nah, seperti ini tampilan eksteriornya Coba kita lihat bagian interiornya Wih, bagian interiornya juga cakep nih Sudah dibungkus jok kulit Warna hitam dan coklat Sudah ada head unitnya juga Coba kita lihat Nah, ini bagian interiornya Sangat mulus Dan untuk setir bahkan ini Karetnya sangat enak ya Dan ini sudah ada audio steering switch Bisa diatur di sebelah kiri Maupun di sebelah kanan Bahkan disini sudah ada mode manual 7 percepatan Ini jadi seperti virtual ya Dan kokitnya seperti ini Sangat keren untuk jamannya Dan untuk head unit Dapat head unit aftermarket JEC Transmisinya otomatis Nah, seperti ini Saya senang dengan motif joknya Ini masih sangat mulus Dan keunggulan dari Honda Jazz ini Banyak sekali tempat penyimpanan Di bawah terbuka dan disini tertutup Seperti ini Bahkan untuk lampu kabinnya Sini sudah menggunakan LED Warna putih Oke, masih sangat mulus sekali 45 juta Dan kita coba lihat bagian belakangnya Velaknya sudah menggunakan velak alay ya Dan sudah ada spoiler belakang juga Seperti ini Nah, ini bagian belakangnya Sudah dilapisi kulit Warna hitam dan coklat Seperti ini Dan layout kabin depannya Seperti ini Oke Ini bukan tipe VTEC ya Tipe IDSAE Sudah ada kamera mundurnya juga Dan dua buah sensor parkir Untuk cat sih masih mulus ya Masih belum ada lecet-lecet berarti Bahkan tidak ada penyok Coba kita lihat bagian samping sebelah sini Cuma disini nih Sedikit ada goresan Oke, secara keseluruhan Masih sangat oke Oke Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.